Sudarlun sebanyak 407 aparatur sipil negara Kementerian Agama Seaceh mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat tahun 2019. Kegiatan yang berlangsung di kantor wilayah Kemenak Aceh itu dilaksanakan selama 3 hari mulai dari 23 hingga 26 April 2019. Kepala Bagian Tata Usaha Saifuddin SE mengatakan bahwa ujian dinas dan UPKP merupakan hak ASN. Ini artinya untuk PKP itu adalah semua ASN yang sudah menamakan kuliah dari SMA ke S1. Jadi mereka itu ketika menaikkan pangkat ke luar 3 harus diikuti PKP dengan ujian dinas yang dikatakan pusat. Ini selentak dari negara Indonesia per provinsi. Dia meminta kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku dalam mengikuti proses ujian. Dari Bandar Aceh, Mas Rizal, Serambion TV